Ya Tommy dan Rama benar sekali bahwa sidang hari ini dilanjutkan namun tadi baru saja sidang di skor sekitar hingga 1 jam ke depan begitu. Namun tadi yang menarik ketika mengakhiri persidangan begitu memang hakim dan juga jaksa penduduk umum bersama kuasa hukum tadi sepakat bahwa kata pakai yang selama ini menjadi perdebatan tadi memang disepakati memang ada dalam video Ahok ketika memberikan ceramah ataupun pidatonya di Kepulauan Seribu begitu. Dan kata pakai ini tadi tampak dari video-video yang sudah diputar begitu yang disediakan oleh jaksa penuntut umum. Dan memang tadi ada rencana untuk memutar video dari Buniani di mana video yang diunggah Buniani di akun Facebooknya tersebut selama ini dikatakan tidak memiliki kata pakai. Namun memang ternyata ada namun di transkrip ataupun penjelasan yang ditulis oleh Buniani disitu tidak ada kata pakai begitu. Maka tadi disepakati antara kuasa hukum, jaksa penuntut umum dan hakim bahwa video tersebut tidak perlu diputar karena sudah cukup membuktikan bahwa kata pakai memang ada begitu. Dan karena video dari Buniani sendiri ini dikatakan adalah milik dari penyidik Proda Metro Jaya, ini untuk mengusut kasus hukum dari Buniani. Ini bukan menjadi barang bukti untuk mengusut kasus Ahok. Dan berikut adalah pernyataan dari hampri cemat yang merupakan kuasa hukum dari Ahok. Ternyata kita hakim memberikan kesempatan untuk supaya kalau jaksa tidak mengajukan sebagai bukti untuk video Buniani, nah silakan penasihat hukum kalau mengajukan, gak apa-apa. Nah sekarang memang giliran kita. Tapi setelah kita pertimbangkan tadi, ternyata di videonya Buniani itu memang ada kata pakai juga. Yang tidak ada kata pakai itu adalah di website-nya, di transcript-nya. Nah itu memang kata pakai di langkan, terus juga ada kata-kata pakai penista agama. Terus kemudian di bawahnya... Memang berencana akan memutar sekitar 12 video, namun hanya sebagian saja karena file video ini banyak yang rusak begitu. Dan salah satunya terkait dengan video asli pidato ahok ketika di Kepulauan Seribu. Dan selain itu tadi juga ada video ahok ketika ia memimpin rapat di Pemda begitu, dimana ketika di video itu terlihat ahok marah-marah begitu kepada anak buahnya, dan ia mengatakan bahwa bagaimana anak buahnya mau berbicara tentang iman jika mereka masih juga berkorupsi begitu. Dan tadi nanti rencananya juga akan terus dilakukan pembahasan ataupun menyaksikan video yang disediakan oleh kuasa hukum ahok, Tommy dan juga Rahmah. Iya, ini tadi kan dari Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan.